Ya, well aku tetap merasa bahwa pengalaman yang buruk ini yang menimpa teman-teman atlet semua dan kita semua Gue yakin ini akan jadi satu energi yang luar biasa buat Dres, buat Ucok, buat semua atlet-atlet di atlet-atlet butakis Indonesia Menurut lu, kira-kira energi positif apa yang bisa lu kumpulkan dari semua pengalaman ini? Boleh, Grace? Grace dulu boleh? Ya, menurut saya ini setelah satu hari habis keinsidian dan dua hari itu merenung Terus kayaknya kayak ada eager untuk, gila nih gue, nanti kan ini udah olimpik mbak Ini yang selalu saya mention adalah untuk 2021, di bulan Juli Olimpik Tokyo ini 2020 Jangan sampai seperti ini lagi, ini kita olimpiade itu paling semarak di dunia Terus BWF harus bisa lebih cermat dan cerdik lagi next time Ini pelajaran buat keras banget nih buat BWF nih Buat kita juga bisa belajar adalah, aku ambil positifnya itu kayak Pas banget nih kayak Gila, ayo ntar gue tunjukin loh Kayak nanti di olimpiade justru mudah-mudahan ya Dari kita semua dari atlet ini punya rasa balik Kayak rasa energi spiritnya itu kayak di challenge Di challenge bener-bener ditantang Bisa gak loh, ayo buktiin, ayo kayak gitu-gitu loh Jadi pada akhirnya, jadi pada akhirnya itu yang Energi itu yang pengen di energi positif itu yang pengen dibawa nanti Ke depannya, udahlah Apa yang terjadi di lalu yaudah gitu loh Tapi ya kita harus coba untuk Di Olimpia 2020 ini, di Adorimpa 2020 ini gimana nih Challenge-nya lagi kita harus lebih baik berarti Daripada kita pengen harus ngeluarin semuanya yang kita bisa pokoknya Lo harus kayak jagoan-jagoan, gak apa-apa Jagoan kalah duluan, jagoan bukan kalah duluan Jagoan mengalah aja, mengalah berarti Mengalah duluan Yang penting di akhir cerita jagoan Indonesia yang menang Amin